Apakah ada kemungkinan besar, Demokrat akan berkoalisi dengan Golkar, mendukung Prabowo Subianto. Bisa saja kah itu memungkinkan atau bagaimana? Terima kasih. Serta koalisi perubahan untuk persatuan. Namun, tak lama setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo, formasi koalisi itu semakin di ujung tanduk. Apalagi sejumlah pengamat memprediksi bahwa PAN juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dengan Golkar beserta koalisi Indonesia bersatunya Pemirsa? Kata Umum Partai Demokrat Agus Rimurti Yudho Juno pun menyatakan, sangat terbuka kemungkinan bagi Demokrat dan Golkar untuk menggalang koalisi Pemirsa. Jika demikian, lalu bagaimana dengan Nasdem dan PKS yang sebelumnya bersama dengan Demokrat? Akankah Nasdem dan PKS ini juga merapat ke Prabowo Subianto untuk mendorong Anis sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto? Jika Ganjar Pranowo bersama Cawapresnya berhadapan dengan Prabowo Subianto bersama Anis Beswai dan Pemirsa Jidho Presiden Atang, lantas bagaimana pasangan mana yang akan menang kalau ada dua pasangan Al-Fatia? Apakah ada kemungkinan besar Demokrat akan berkoalisi dengan Golkar mendukung Prabowo Subianto? Bisa saja kah itu memungkinkan atau bagaimana Mas Jensen? Begini-begini, soal bekerja sama, saling bergabung itu masih jauh ya, tapi di atas segalanya begitu. Dari pertemuan kemarin itu satu hal yang harus kita syukuri dan itu juga menjadi poin utama Demokrat. Yang Demokrat dorong satu tahun terakhir ini, termasuk ketika rapimnas kami terakhir bulan September yang lalu adalah soal kemandirian partai politik, soal imparsialitas partai politik. Menentukan kandidat calon presiden wakil presidennya sendiri. Jadi pada sisi itu harus kita syukuri pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin adalah pertemuan dua partai politik yang sama-sama punya kedaulatan, sama-sama punya independensi masing-masing, walau keduanya hari ini tempatnya berbeda. Nah, satu di alam kekuasaan, satu di luar kekuasaan, termasuk ya, koalisinya pun berbeda begitu. Itu makanya di awal Mas Ahaye mengatakan, apa, kami sekarang sedang membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan. Yang kedua, agar tidak muncul banyak pertanyaan publik, itu juga lah kemudian yang menjadi dasar, ya, kenapa kemudian tiga partai dalam koalisi perubahan ini sudah menandatangani piagam. Itu, sehingga tidak ada pertanyaan di publik begitu, termasuk di internal koalisi perubahan sendiri begitu lagi, ya. Yang ketiga, pertemuan kemarin itu diliput secara transparan, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi kalau ditanya posisi depokat kehadiri di mana, posisi kami konsisten di dalam koalisi perubahan. Salon presiden kami masih Mas Anies Rasipaswe dan PSD, begitulah dia. Jadi, kalau soal apa namanya itu bergabung, mungkin itu baru nantilah. Ini masih di level membuka silaturahmi dialog begitu, ya. Posisi kita ini kan tidak harus bareng juga, Sisa. Penting tujuannya membangun bangsa ini sama begitu. Jadi, opsi untuk berkoalisi dengan Golgar sebenarnya terbuka atau tertutup, nih. Ada nggak potensi itu? Menjawab setelah yang saya tadi. Belum ada pembicaraan ke sana. Belum ada pembicaraan ke sana, ya. Kita masih konsisten ada di garis koalisi perubahan. Karena kita ini kan pemegang saham koalisi itu, termasuk kami, PKS, Nasdem ini kan, tiga partai yang menginisiasi lahirnya koalisi perubahan ini. Kami sudah punya calon presiden, begitu dia. Kami sudah ada tanyaan di piagam. Kami juga masing-masing sudah deklasasi, begitu. Jadi, pertemuan kemarin murni, ya. Silaturahmi dan dialog saja, begitu dia. Baik, sudah tanya-tanya piagam. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang tutup-tutupi, tidak lebih dari itu. Tapi kita bisa tanyakan ke Nasdem, ala Gus Coy. Gus Coy, tidak ada yang tutup-tutupi katanya. Apakah kemarin pertemuannya juga sudah ada, ya, komunikasi dengan Nasdem lah, untuk sebelum pertemuan itu terjadi? Jadi, yang pertama, kita menyambut baik seluruh partai politik, koalisi apapun, pilihan-pilihan koalisinya dengan partai apa. Kalau mereka tetap menjalin komunikasi silaturahim, itu sangat baik. Termasuk gulkar dengan demokrat. Yang sebelumnya Nasdem juga dengan gulkar, Nasdem dengan Gerindra, Mahayan, dan seterusnya. Karena ini tradisi bangsa kita, silaturahim. Soal pilihan, koalis dengan siapa, itu soal kecocokan, itu soal selera. Silaturahim itu juga sekaligus tradisi agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, apapun agamanya. Itu juga menganjurkan untuk selalu silaturahim atau anjang sana, ya. Mengenal lebih dekat, lebih jauh, lebih mendalam. Itu saya kira bagian dari ajaran kita yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, kita menyambut baik seluruh partai untuk saling silaturahim. Bukan saling menjaga jarak, apalagi anti. Saya anti dengan partai ini, saya tidak akan pernah komunikasi dengan ini, saya tidak akan kualisi dengan ini. Itu tidak partai yang menganut ajaran tradisi bangsa kita, dan itu tidak menganut ajaran agama. Itu tidak dikenal di Indonesia, kan. Nah, sekali lagi itu kita sambut. Yang kedua, kita ini secara falsafah hidup berbangsa dan meregara, itu sama. Ideologinya sebetulnya sudah sama, semuanya Pancasila, empat pilar itu, ya kan. Tujuan kita berbangsa dan penegara, apapun partai kita, tujuan nasional, tujuan kemerdekaan kita itu sama. Itu tidak mula berubah. Ada tercantum dalam muka timah undang-undang dasar kita, undang-undang dasar 1945. Yang membedakan adalah varian-varian, strategi, taktik, ya kan. Itu yang membedakan. Cara mana yang lebih efektif, mana yang tidak, variasinya seperti apa, itu. Yang berbeda lagi adalah soal karakter-karakter. Karena kita memang beneka tunggal ika. Jadi falsafah, ideologi, tujuan nasional, kita ini sama. Tidak boleh ada yang ragu di antara kita. Yang membedakan adalah soal strategi cara pencapaian, taktik cara pencapaian, variasi-variasi yang ada pada diri kita. Dan kemudian ciri-ciri di antara kita, partai ini, cirinya ini, partai ini, cirinya ini, kira-kira begitu. Tapi tujuannya semua sama. Nah, oleh karena itu, semua komunikasi, semua silaturahim, semua dinamika-dinamika yang ada ini, sesuatu yang baik. Tidak usah kita risaukan, tidak usah kita ragukan. Oke. Gus Coy, tapi dengan peta-peta politik yang ada, apakah sampai sejauh ini, Nasdem masih optimistis, Anies Baswedan masih menjadi salah satu calon wakil presiden. Calon presiden. Calon presiden, maksudkan. Jadi, kami ketika sudah beristihad, sudah kita yakini siapa calon kita, fikur kita, itu akan kita perjuangkan secara maksimal dengan seluruh daya yang kita miliki. Dalam bahasa pondok pesantren itu begini, Apabila kita sudah beristihad, lalu kemudian kita kok tidak meyakini itu pilihan terbaik, maka tidak ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!